Halo guys, ya jadi disini aku udah ngedownload beberapa game minecraft fake lagi ya, ini ada dua, satunya lagi ini adalah minecraft trial yang nanti kita bakalan coba ya, dan kita akan coba dua game ini dulu minecraft fake lagi ya, aku akan tunjukin minecraft trial yang gratis, tapi sebelum itu guys, halo guys, kembali lagi bersama channel aku, saya FFRIANTIM GAMING dan di video kali ini kita bakalan coba, sekarang dua ya, dua game minecraft fake lagi ya dan seburuk apakah gamenya, semirip apakah gamenya, jadi langsung aja kita mulai, tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk follow sosial media aku ya guys oke, tanpa berlama-lama, langsung aja ke yang pertama, yaitu Craftworld judulnya Craftworld oke gak ada graphic engine kayak graphic unity gitu, gak ada guys udah, langsung aja gitu ya iya, aku tunjukin lagi ya startupnya tuh udah gini, nah langsung coba kita sekarang ke skin, nah mantap nih Alexnya gini, Stevenya cewek ini kebalik guys, harusnya Steve itu laki-laki, Alex cewek tapi ini dibalik Alex yang cowok, Stevenya cewek yaudah, kita pake ini aja ya atau ini, yaudah kita langsung coba create new world namanya bla 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 aja dan kreatif ya kreatif, create new world wow ini waduh ini memang bener guys, ini minecraft minecraft pocket edition ini sebenarnya deh minecraft pocket edition versi keban ngelah berapa gitu coba kita komen ya setelah aku, kalau minecraft pocket edition versi ini memang belum ada guys summon wither gak bisa belum ditambahin saat itu ya aku juga ini ya, aku juga ingat banget eh deh kok biasa guys minecraft keren kini game apa ini game apa ini game apa ini kita seberada ikan ini tuh minecraft tapi mincraft village ini tx nah coba kita ini kebetulan udah ini apa sih stone ya stone nah stone nya gini teksturnya setelah aku tuh stone tuh gini ya guys so aku stone nya tuh gini bukan gini nah tapi gapapalah ini bener-bener ctrl c ctrl v terus tekstur pack upload ke google playstore ya kan oke ini tadi juga dari GUI nya juga jadul banget gitu nah tapi kalau dibandingkan yang sekarang dulu teh ga enak banget loh terus ga enak banget GUI yang dulu tapi udah di fix sama mojang dulu mah dan ini ini tiruannya nah udah deh dan ini deh cara ngebuild nya juga sama lagi tuh ini untuk ngancurkan halo guys jadi disini kita bakalan main craft world yah nah disini kita bisa are you serious? yaudahlah yaudahlah guna lagi craft master 3d block world nanti kita coba di next video aja yaudahlah yah segini aja coba kita sekarang kita belum mencoba obsidian portal kemarin-kemarin dari kemarin aku juga pengen sih nyanyain obsidian portal ngomongnya sih ini obsidian portal ya kalau nether portal kan itu di minecraft ini obsidian portal aja kita bilangnya coba ya bisa ga ya? bisa nyala ga ya? bisa guys bisa bisa banget nether portal loh waduh yaudahlah kita lanjut aja ke game selanjutnya ya let's go yang kedua adalah craftsman ya craftsman dan dan kayak gini kayak yang di video sebelumnya yang dimana logonya ilang ga ada logonya hah gitu lah apa lagi nih hanya orang-orang tertentu aja ya guys ya dan langsung aja ini juga ga ada logonya lagi hadah nah coba ke setting tadi kita juga belum ntar ya ga usah kalau coba ya sebelumnya itu coba kita ke setting segini ya nama kita Steve dan kalau kita cek bahasa cuma segini ini default bener-bener default yang jaduh game jaduh gitu hanya ada segini doang english gitu nah craftsman sekarang craftsman oke loadingnya lumayan lama ya oke loadingnya dan disini wow terbes Indonesia juga ini warnanya biru ya temanya biru dan dan sini skin ini ya ampun ha iklan w terus ini apa lagi ini nah kita kita lihat skin nah kita lihat skin kita lihat skin kita lihat skin nah ini steve nih kita pakai steve aja ya apa sih coba create new world kreatif ini show coordinates kok tadi gak bisa ya sekarang kita show coordinates aja download show the screen again process dan let's go kita ke gameplaynya guys kacau kacau dan ya ini ini bener-bener the real minecraft ya ini baru namanya minecraft bener-bener ini ini kalau bisa tahu ya ini code sebelumnya itu control c control v texture pack terus upload google playsoft dan ini ini baru namanya control c control v langsung upload ke google playstore dan lihat nih teksturnya aja udah bener-bener minecraft ya guys udah bener-bener game minecraft ya aduh ini juga ini taiga ya taiga ya ya taiga biomes kayak gini waduh waduh siap-siap nanti mojang nonton ya gila ini mah sama persis coy ini beneran sama persis tuh grass blocknya aja tuh ini stone loh ini stone teksturnya udah aja sama banget tuh cuman bedanya sini armornya nih armornya beda cuman di yang itu doang oke siap-siap oke ini sama persis guys biru coba coba tempsurd ya jangan bilang sama waz wah ini beda ini ini bolonges ini kenapa nih ngebuk niksih penjual ini pada anuger enteng nah nah bed ini ini bed bentuknya ngeblitz ini soalnya sekarang kita komen ya no way komennya bisa guys ini bener-bener ini yang menambahin tekstur pack di mobnya doang beberapa mob tapi tekstur untuk block ini sama persis ini mojang bisa nuntut loh astaga yaudahlah ya kalau disini cuma seneng-seneng aja ini kita gak bisa ngebuild lagi Tiger Biome kita nyari-nyari tempat yang ini disini aja ya nah disini aja coba-coba ngebuild ya siapa tau kan mekanismenya sama gitu ya besok java ya oke siap mini craft village tadi juga mini craft village ya sebelumnya nah gini aja nih udah nih udah jadi tinggal kasih jendela dan jadi deh tuh nih jendela terus kasih pintu pintunya gini lagi coba-coba ini kan teksturnya gini ya kan pas di place pas di taro ini bener-bener yaudahlah langsung aja kita ke baca ulasannya ya oke kita lihat ulasannya dan sini ini adalah craft world master blog 3D yang rating 3,7 yang ngedownload berapa juta 100 juta wah kita coba lihat ya awalnya ragu untuk mendownload game ini karena lihat ratingnya dan setelah didownload ternyata belum sesuai dengan ekspetasi saya kira ini game bener-bener seperti yang ada di gambarnya TD tab gambarnya gimana gambarnya oh gini tapi ternyata tidak sebenarnya aku agak kecewa sih tapi gak apa-apa ini gamenya bisa multiplayer ganti skin MB-nya juga kecil cuma 2 blok cuma 2 blok blok-bloknya itu gak kayak digambar sama kurang listres saja untuk developer ya tolong tambahin blok-bloknya dan realistis realistisin gamenya saya kasih bintang 3 dulu terima kasih game ini lumayan rame lah sama-sama building bisa ganti skin bisa adventure bisa bereksperimen cuman wajar lah gambarnya gak sesuai aja settingannya ngebug sedikit iklannya kebangetan mau start game ataupun di tengah gameplay saya harap game ini diperbaiki bugnya dan lebih ada baik lagi kedepannya oke sekarang itu ulasan game pertama sekarang yang ini Raven Building Craft yang download berapa? 1 juta yang rating 3,8 dan padahal kalau di screen ini udah meyakinkan banget ya tuh ini meyakinkan banget ini gak tau di game mana ini seben ya sebentar game nya bagus banget tapi tolong perbaiki gengguan ini satu wifi nya dimatiin tapi kok masih ada iklan satu pas lagi bangun rumah tiba-tiba ke playstore ke chrome iya tadi kita 3 habis habis iklan habis pindah ke aplikasi lain malah loading lagi mohon iklan kan gangguannya iya tadi kita juga ngerasain ya oke makasih nah sama ini sebenarnya game ini tuh bagus tapi masalahnya disini tuh setiap detik sama setiap menit tetap iklan walaupun udah dimatiin wifi nya sama data selulernya tetap ada tetap aja iklan kenapa ya tolong diperbaiki soalnya nah sekarang kita buktikan tanpa internet nah tapi gimana cara record nya kita tes tes aja ya oke jadi kita bakalan main lagi craftsman dan disini kita udah matiin ya wifi nya dan sekarang kita bakalan main lagi apakah benar masih tetap keluar iklan sekarang kita bakalan coba coba lagi ya kita main di word yang tadi nah ini loading nya juga lama nih ya wajar kalau di bandrock juga sama nih pocket edition yang sekarang juga sama sih ini emulator nya jadi kayaknya harus jaringan nya emang harus dinyalain gak apa-apa ya tadi coba-cobaan membuktikannya itu kita gagal ya karena tadi tiba-tiba berhenti si game nya nah sekarang kita bakalan coba minecraft trial guys nah ini minecraft trial ini resmi guys dan lucu gak sih kalau misalnya yang minecraft trial itu berapa berapa juta yang donat 100 juta ya dan ratingnya juga 3,9 dan kalau minecraft ori ini kebetulan pakai akun yang sama ini gak usah beli lagi aku karena 50 juta lebih sedikit yang versi berbayar aduh oke sekarang kita bakalan coba ya nah ini kita kan get started ya kalau full game kita bisa beli nah kebetulan pakai akun yang sama nah aku bisa langsung install aja tapi kita mainnya minecraft trial aja ya nah kalau disini baru kita ubah bahasanya jadi bahasa indonesia nah kalau disini baru kita ubah karakternya ini aja dan sekarang kita bakalan main dunia baru nah kalau di minecraft bedrock itu kayak gitu ada memuat paket sumber daya nah misalnya kita gak bisa kreatif kalau misalkan mau kreatif kita harus beli minecraft nah nanti ya nanti ya tingkat lanjut kita tampilkan koordinat ya gak bisa ternyata kita pilih aja lah ya kan kita pakai WSD kita kita pakai komputer gila yang minecraft berbayar 50 juta yang minecraft trial itu 100 juta wow nah disini kita bisa dikasih tutorial kita harusnya gitu ya mulai uji coba ya nah bentar tadi nah sisa waktunya segini lumayan lah sejam setengah kalau gerakin gini misalnya kita bisa ini hanya bisa survival ya gak bisa kreatif nah nanti kita bakalan coba main minecraft kebetulan aku udah download sih udah bayar gitu jadi aku tinggal tinggal download aja nah tuh oke gitu nah ini baru resmi resmi dari mojang tapi ini versi gratis versi gratis dan uji coba kalau mau cobain secara full kita harus beli nah sekarang kita bakalan coba yang versi original yang dibeli ya nah ini adalah handcraft yang original nah ini send in nanti aja ya get started kreatif nah kalau kalau di sini ini langsung yang tadi oke kita langsung aja main ya kreatif nah kayak gini ini nih kita sekarang kalau main pertama kali udah langsung dibuatin double tap double tap ya tuh ini juga udah di like ketika lihat juga tutorialnya tuh nah kenapa gak aku sign up lagi karena udah karena udah ada guys udah ada di tablet aku jadi gak usah lagi jadi saran aku mending beli aja lah minecraft ya kalau misalkannya kalian pengen ya gak apa-apa sih terserah kalian ya adalah oke nah disini GUI-nya bisa diubah-ubah GUI untuk touch ini kita bisa ubah nah begini nah ini yang bikin beda nih keren ya ini bener-bener kalau tadi kan komennya kan bisa tembus pandang kayak gini gak tembus pandang nah disitu udah dimodified ya udah kita akhirnya sampai disini moga-moga kalian suka dan dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe like, komen, dan share dengan kalian dan jangan lupa untuk follow semua social media aku ya dan oke guys see you next time dan ketemu lagi di next video see you the next time sub indo by broth3rmax